Malam hari ini, kami tahu Tuhan, Engkau yang melihat dan menilai setiap hidup kami. Dan kami percaya, setiap hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan selalu berharap dan setia kepadamu. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan bagi kami semuanya. Untuk sebentar kami boleh belajar bersama-sama tentang firmanmu pada malam hari ini. Kami memberkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung malam hari ini. Baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom Meeting. Kami percaya kami ada di dalam hadirat Allah yang sama. Dan kuasa roh kudus telah menjamah kami, menyertai kami semuanya. Dan malam hari ini kami memberkati semua yang hadir malam hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang kena musibah malam hari ini. Mereka yang ada di daerah Kupang, NTT, NTB. Mereka yang kena gempa di daerah Jawa Timur dan Lampung. Kami berdoa Tuhan supaya mereka juga boleh mendapatkan penghiburan kekuatan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Dan mereka tetap melihat kasihmu nyata di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih kami berdoa. Untuk kami semuanya, sebentar kami akan buka hati kami lebar-lebar buat Engkau. Biarlah roh kudus menerangi mata hati kami dan memberikan pengertian yang baru. Sehingga firman yang boleh kami tangkap, yang kami pelajari malam hari ini, boleh berguna bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Tuhan, temanya malam hari ini adalah Yesus Manusia Standart. Yesus Manusia Standart. Yesus Manusia Standart. Nah, sudah buka slide-nya dulu yang ada di Zoom Meeting. Yesus Manusia Standart. Ada yang nanya, saudara, kenapa Pak judulnya Yesus Manusia Standart? Kok bukan Yesus Standart Manusia? Jadi ini permainan kata. Jadi kata manusia dan standart ini dibalik. Nah, tapi kalau kita katakan Yesus Standart Manusia dan Yesus Manusia Standart, ternyata punya pengertian yang berbeda. Ternyata punya pengertian yang berbeda. Apa perbedaan dari Yesus Standart Manusia dan Yesus Manusia Standart? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Yesus Standart Manusia artinya, manusia itu harus memenuhi kriteria yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus yang adalah Allah, Anda yang manusia ini dituntut untuk menjadi seperti dia yang adalah Allah itu. Nah, kira-kira bisa atau tidak? Manusia yang selalu merasa lemah, yang penuh godaan, dan banyak masalah-masalah masih terkait dengan daging ini, lalu dituntut untuk menjadi, yaitu standartnya adalah Yesus yang adalah Allah tersebut. Ini mungkin enggak bisa, enggak bisa terjadi. Makanya Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, kemanusiaan Yesus ketika 33,5 tahun Tuhan Yesus ini ada di muka bumi, disitulah kita melihat style, gaya hidup, reaksi daripada Tuhan Yesus ketika khususnya 3,5 tahun, ketika dalam pelayanan mengalami konflik, ketemu dengan orang yang macam-macam modelnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana ketaatan si manusia Yesus ini kepada Bapaknya. Ya, jadi tema malam hari ini adalah Yesus manusia standart. Jadi kita sedang ditarik untuk kembali mereview, melihat, bagaimana cara hidup Yesus ketika dia ada di dunia selama 33,5 tahun itu. Dan kita akan meneladani, disuruh meneladani semua apa yang pernah Yesus lakukan, apa yang pernah Yesus pikirkan, apa yang Yesus kata kerjakan, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai standartnya adalah apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai manusia ketika dia ada di muka bumi ini. Amin. Nah, tuntutannya adalah supaya kita diubah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, to be like Jesus. Jadi, serupa dengan Yesus. Banyak orang Kristen suka nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam skala jalanku memuliakan namamu. Kira-kira, Bapak-Ibu Saudara, ya. Anda mau dijadikan seperti Yesus, ya. Yang mana yang Anda teladani, waktu Yesus ada di mana? Seperti Yesus, seperti Yesus dalam hal apa? Dalam hal tindakannya, dalam hal perbuatannya, dalam hal pemikirannya, dan apa yang diucapkan dan reaksinya, ya. Ketika menghadapi konflik dan sebagainya. Itulah yang harus terjadi dan mutlak dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak-Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Sekarang kita tahu bahwa kehendak Bapak semula adalah menjadikan kita semua yang mengasihinya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka, dalam segala hal, kita harus benar-benar diubahkan olehnya menjadi seperti dia. Amin. Sekali lagi, kita tahu sekarang, apa sih yang dimaksud kehendak Bapak, rencana Bapak, plan daripada Bapak ini sehingga dia menembus Anda melalui anaknya yang kekasih yang telah dikorbankan untuk menggantikan kita. Tujuannya apa? Bapak, semua orang yang mengasihi dia, sekarang oleh Bapak akan diubah secara cepat ya. Untuk diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam segala aspek, ya. Kita harus benar-benar mau dan kita harus benar-benar bisa diubahkan olehnya menjadi seperti dia. Saya selalu katakan, kalau Bapak, Ibu, Saudara belum menjadi seperti Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti bertumbuh. Bertumbuh terus. Kekristenan itu, pertumbuhannya tidak ada habis-habisnya. Kalau hari ini Anda sudah mengalami atau merasa puas diri dengan level Anda, kondisi Anda, Saya harap, Bapak, Ibu, Saudara, jangan lekas-lekas puas diri dengan keadaan Anda. Kenapa? Target Anda adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau belum seperti Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti bertumbuh. Amin. Ya. Nah, saya pun, walaupun sudah mengajar seperti ini, saya juga masih dalam progres, dalam proses pertumbuhan, ya. Pertumbuhan. Bukan berarti saya yang sudah belajar lebih dahulu, lebih cepat daripada Bapak, Ibu, Saudara yang baru belajar hari ini. Itu semua tergantung kesadaran kita masing-masing, ya. Apa yang Anda dapat, apa yang Anda terima, apa yang Anda ketahui, ya. Apakah itu Anda kerjakan dan Anda izinkan untuk bermanifestasi, mengubah kehidupan Anda atau tidak, ya. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu ini dan ingin tahu itu, merasa tahu ini dan merasa tahu itu, itu tak akan mengubah dalam hidup Anda. Tak akan berdampak di dalam kehidupan Anda, ya. Tapi kerelaan untuk diubah secepatnya, dimulai dengan pola pikir kita yang berubah, nanti Anda tahu ketika Anda mau dikoreksi oleh Tuhan, Tuhan akan menyatakan beberapa hal tentang sesuatu yang ketinggalan yang masih belum sama dengan Tuhan Yesus, yang harus Anda kejar, ya. Nah, itulah PR atau proyeknya, ya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, secepat kita mengerti, ya, pikiran dan kehendak Allah Bapak seperti itu, maka kita segera harus merombak semua cita-cita pribadi dan keinginan pribadi kita, ya, ke arah seperti dia. Jadi, harus ada perombakan, ya, perombakan. Harus ada update, harus ada upgrade di dalam hidup Anda. Setiap hari, pastikan dan Anda perhatikan bahwa hidupmu mengalami pertumbuhan dan pergerakan, ya. Ada pergerakan, ada pertumbuhan di dalam hidup Anda. Ya, jadi upgrade itu kelihatan. Kalau hari ini, saya dalam kondisi seperti ini, hubungan saya dengan Tuhan, Tuhan telah menjamah dan mengubah dalam kehidupan saya. Kira-kira seminggu lagi, perubahan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, jangan berlindung pada satu ayat yang mengatakan, Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ya, kan memang, Yesus yang sudah dijadikan standar bagi manusia ini, dia tidak akan berubah, ya. Dia menjadi standar polanya. Tapi Anda yang harus mengikuti standarnya ini, ikut berubah ini, Anda harus mengalami suatu perubahan setiap hari dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, Bapak-Ibu Saudara, apa yang membuat manusia ini tidak bisa mengalami upgrade dalam hidupnya, ya. Nah, manusia itu kadang-kadang terbentur dengan namanya cita-cita atau keinginan, ya. Keinginan yang sifatnya pribadi, ya. Yang sifatnya pribadi. Nah, mulai hari ini, ya. Jangan Anda terlalu fokus dengan cita-citamu, ya. Nah, jangan Anda terlalu fokus dengan keinginanmu. Anda harus mulai mengerti dan masuk dalam keinginan Tuhan dan ada di dalam plan dan rencana Allah di dalam kehidupan Anda. Kalau toh Anda harus mulai mengembangkan sesuatu, jangan pernah gantungkan cita-citamu di atas langit. Walaupun itu agak lumayan, ya. Kalau jatuh dekat bintang-bintang, betul? Tapi, cita-citamu boleh Anda kembangkan, boleh Anda develop, tapi gantungkan cita-citamu di hatinya Tuhan, sehingga setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Anda tahu apa yang Tuhan, apa yang Bapak, apa yang Roh Kudus mau inginkan dan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, lagunya bukan cita-citaku, setinggi langit, bukan itu sekarang. Cita-citaku adalah mengenal hatinya Tuhan. Cita-citaku, keinginanku, aku taruh pada pusat kehendak Allah. Yaitu di center, di hatinya Allah. Aku mau menembus hatinya Allah dan mau mengerti setiap kehendak di dalam dia. Nah, Bapak Saudara, saya ingat, peristiwa waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia punya 12 murid. Punya 12 murid. Tapi dari 12 murid ini, yang selalu peka tentang kehadiran Tuhan Yesus, itu hanya satu murid. Namanya Yohanes. yang lainnya, memang Petrus itu terkenal agresifnya. Dia selalu tindakan imannya nomor satu. Tapi, yang mengenal, yang sensitif, dan tahu tentang Tuhan, itu yang pertama kali bisa mendeteksi adalah Yohanes. Kenapa Yohanes bisa? Karena Yohanes itu punya kebiasaan. Lagi kumpul, kongkoh, bersama dengan guru dan murid-muridnya itu. Nah, si murid ini kolokan. Dia selalu bersandar di dadanya Tuhan Yesus. Di dadanya sang guru ini. Sebenarnya apa yang dimaksud? Ya, oleh Yohanes, dia bersandar pada dadanya Yesus ini. Dia mau dekat dengan Yesus. Dia mau masuk ke dalam hatinya Yesus. Sehingga dia bisa hitung detak jantungnya Tuhan Yesus itu. Nah, enggak heran. Ketika semuanya sedang galau. Ketika semuanya sedang panik. Dan ketika Yesus hadir di tempat itu, siapa yang mengetahui kehadiran Yesus pertama kali? Si Yohanes. Dia selalu memberitahu kepada murid-murid lainnya. Itu guru. Itu semuanya muncul dan keluar dari mulutnya murid satu ini. Namanya si Yohanes ini. Kenapa? Dia gantungkan cita-citanya di hatinya Yesus. Orang yang mengerti, yang gampang mengerti tentang kehendak Allah, dan lebih jauh, lebih cepat sensitif. Karena hatinya, pikirannya, fokus kepada dia. Tidak fokus kepada dirinya sendiri. Masalah kalau dipikirin, tiap hari ada masalah, betul? Ya. Tapi, masalah itu, serahkan kepada Tuhan, dan Anda mulai mikir, Tuhan, bukan mikirin masalahmu. Ya. Bukan mikirin masalahmu. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala persoalanmu kepadaku. Ketika Anda menyerahkan persoalanmu kepada Tuhan, Anda dibuat lega. Ketika Anda mulai lega, apa yang Anda pikirkan? Jangan pikirkan masalah yang sudah Anda serahkan kepada Tuhan. Sekarang Anda pikirkan Tuhan. Mau tahu tentang kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau Anda mengerjakan persoalanmu tadi, bukan karena Anda masih khawatir, tapi karena Tuhan, mau Anda yang bertindak di tengah-tengah persoalan Anda. Amin. Ya. Tapi kalau Tuhan mengalihkan persoalan Anda, masalahmu aku take over, aku ambil. Sekarang kamu punya tugas yang lain. Itu hal yang berbeda. Jadi setiap kehidupan kadang-kadang ya, itu beda-beda ya. Ada orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk bertempur dengan masalahnya, ya, tapi itu atas kehendak Tuhan. Ada juga pada waktu serahkan masalahnya itu, Tuhan ambil masalahnya, Anda disingkirkan, lalu Anda difokuskan ke hal-hal yang berbeda. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Yang tahu Tuhan sendiri. Kenapa harus begitu? Itu tergantung kondisi hati Anda, dan apa maksud dari tujuan Allah untuk melakukan semuanya itu. Jadi yang penting, cita-cita pribadi, keinginan pribadi, kita harus arahkan kepada dia. Amin. Kita arahkan kepada dia. Jangan Anda merasa risih kalau dibilang orang ah sok rohani kamu. Ya. Kalau ditanya cita-citamu apa? Mengenal Tuhan. Oh, ya lah. Mengenal Tuhan. Udah nggak pengen yang lain. Asal aku dapat Tuhan. Aku dapat segala-galanya. Benar. Nah, sekarang mulai. Belajar ya. Apa yang Anda katakan ini, nanti akan dihargai oleh Tuhan. Ya. Nah, nanti akan ada perombakan. Siapa yang merombak? Yang merombak bukan Anda, saudara. Ya. Yang merombak adalah Bapak sendiri yang memanggil Anda. Ya. Bagian merombak-rombak itu adalah urusan Allah Bapak sendiri. Sedang bagian kita hanya mengerti akan kebenarannya. Dan bekerja sama saja dengan roh kudus ya, yang mengerjakannya di dalam kita. Ya. Sekali lagi. Bagian merombak-rombak itu adalah urusan Allah Bapak. Bagian kita hanya mengerti kebenarannya dan bekerja sama dengan roh kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Nah, ini progresnya. Karena dia ternyata mau mengubah semua orang-orang yang mengasihi dia ini untuk diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Baca ayat ini Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam apa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Nah. Dan ini ya. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ayat ini ayat terkenal ya. Yang ditulis oleh Paulus dan menjadi anjuran ajakan khususnya untuk jemaat di Filipi pada saat itu. Paulus katakan ndaklah kamu dalam hidupmu ya. Bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ingat berapa kali saya mau katakan kepada Bapak-Bapak Saudara. Kalau Anda sedang mengalami masalah, kalau Anda sedang menghadapi persoalan dalam hidup Anda, entah itu masalah apapun juga ya. Ingat, Yesus itu pernah menjadi manusia selama 33 setengah tahun di muka bumi ini. Yesus pernah diasuh dan dia tidak diasuh menjadi anaknya konglomerat tapi diasuh menjadi anaknya orang yang miskin. Tukang kayu ya. Dari Nazaret namanya Yosef dan Maria. Ya. Dia tahu artinya hidup susah. Ya. dia tahu apa artinya penderitaan. Ya. Boleh dikatakan Yesus itu hidupnya ya. Kalau dilihat presentasinya antara dia happy dan suka cita dan duka cita banyak duka citanya di muka bumi ini. Ya. Tiap hari namanya persoalan dia tahu ketika dia masih kanak-kanak ya. Dia tahu artinya persoalan ya. Menjadi anaknya orang miskin hidup di kampung setelah dia tumbuh dewasa lalu menjadi hamba Allah umur 30 tahun ya. Apa yang terjadi? Yesus penuh persoalan juga tiada hari tanpa masalah. Ya. Apapun yang diperbuat oleh Yesus selalu dicari salahnya oleh Alitorat orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Ya. Nah. Anda lihat betapa kompleksnya hidupnya Yesus itu. Ya. Nah. Sekarang kalau Paulus katakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus artinya kalau Anda sedang punya masalah kalau engkau sedang punya persoalan di dalam kehidupan Anda Anda boleh berkata ketika hatimu terbeban berat ketika hatimu luka ketika kekhawatiran itu mulai menguasai hidup Anda Anda mulai katakan bila hati terbeban berat ku datang Yesus ku tanya Yesus apa yang harus kubuat ada lagunya sering dinyanyikan tapi tidak pernah dilakukan itu luar biasanya orang Kristen amin amin pula udah tidak mengerjakan amin pula betul tidak itu apanya yang di amin nah sekarang malam hari ini Anda yang sering nyanyi itu bila hati terbeban berat ya Anda katakan datang pada Yesus Anda datang lalu Anda bertanya kepada Yesus apa yang harus aku buat lakukan itu ketika persoalan datang jangan dipikirin datang kepada Yesus lalu tanya kepada Yesus Tuhan Yesus betul enggak kalau engkau pada waktu di bumi sering mengalami masalah dan mungkin kalau masalahnya mirip dengan apa yang sedang saya alami hari ini kira-kira apa yang sedang engkau pikirkan Tuhan apa yang sedang engkau rasakan Tuhan amin polos katakan menaruh pikiran dan perasaan tanyakan kepada Yesus apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan amin nah harus dikerjakan ya harus dilakukan tanya Tuhan apa yang engkau pikirkan kalau engkau mengalami hal yang sama seperti saya apa yang engkau rasakan ketika engkau mengalami hal yang sama seperti apa yang sedang saya alami ini nah nanti Tuhan Yesus akan berkata aku pikir seperti ini ketika aku mengalami masalah seperti itu yang aku pikirkan ini yang aku rasakan ini buang pikiranmu buang perasaanmu lalu adopsi ambil pikirannya Kristus dan ambil perasaannya Kristus amin ini anjurannya seperti itu ayat ini kira-kira pengertiannya seperti ini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus amin yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ini salah satu apa yang menjadi pikiran daripada Tuhan Yesus dan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus bukan karena dia sedang mengalami masalah tapi ini adalah tujuan atau tekad hidupnya Tuhan Yesus amin apa tekadnya apa tujuannya ya tiap hari Tuhan Yesus berpikir ya walaupun dia dalam rupa Allah Yesus itu anak tunggal Allah dia pernah lahir di alam roh dulu namanya firman menurut Ibrani pasal satu ayat lima ya lah pada hari ini aku memperanakan anakku itulah Yesus dilahirkan oleh bapaknya dalam bentuk roh dan namanya firman lalu Yesus sebagai anak Allah itu dia turun ke dunia untuk menjadi manusia dan dia tanggalkan atributnya kealahannya ya walaupun dia Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya nah dalam rangka kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus modalnya cuma satu ini kalau Yesus sebagai Tuhan ya sebagai Allah bisa menjadi manusia karena dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu menjadi hal yang terus dipertahankan sekarang kalau anda mau menjadi serupa dengan Kristus caranya sama ya caranya apa nah ayat ini anda balik saja kalau Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan sekarang anda yang manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan itu sekarang anda boleh berkata yang walaupun adalah manusia tidak menganggap kemanusiaan ini ya sebagai milik yang harus saya pertahankan nah orang Kristen harus diajar tentang posisi anak Allah berapa kali saya khutbah di daerah-daerah berapa kali saya khutbah di gereja-gereja saya berbicara tentang posisi anak Allah ya apa yang sebabnya itu hal pertama kadang-kadang dua hal ya yang harus saya sampaikan kepada gereja Tuhan tentang posisi anak Allah dan meleset dari target itu ya nah tentang posisi anak Allah biasanya saya tanya ya siapa anda dan manakah ragam perjawaban yang mereka sampaikan ya tapi ya sangat memprihatinkan yang yang berani berkata saya adalah anak Allah itu bisa dihitung jari ya bisa dihitung jari mereka selalu sadar akan kemanusiaannya ya satu hari saya bikin seminar hamba-hamba Tuhan ya nah sampai lebih sampai tiga ratusan itu hamba-hamba Tuhan ngumpul ya itu hamba-hamba Tuhan saya tanya juga ya ada yang senior saya juga ada yang adik-adik kelas saya juga ya yang usianya masih sekitar empat puluhan itu dari di bawah level saya ya tapi ada juga yang sudah usur ya nah saya mulai tanya ya siapa disini anak Allah mereka angkat tangan siapa disini manusia angkat tangan juga lalu saya bilang harus pilih satu dong gak bisa anda bilang anak Allah tapi juga manusia ya sekarang harus pilih anda mau jadi manusia atau anda jadi anak Allah ya sekarang saya kasih ayatnya dulu beberapa ayat yang meneguhkan tentang anda adalah anak Allah ya lalu saya tanya lagi siapa disini anak Allah mereka angkat tangan ya saya tanya lagi siapa disini manusia tetap angkat tangan juga saya bilang bapak-bapak ibu-ibu kalian ini semua adalah pendeta mbak-mbak Tuhan gembala sidang dia cek ngobrol kok gak ngerti ayo pilih salah satu karena ini menentukan ya anda seorang leaders ya anda pemimpin kalau anda posisinya tepat arahnya tepat anda bisa membawa jemaatmu ke arah yang tepat sehingga tidak meleset pada targetnya ayo sekarang mulai ya pilih antara anak Allah atau manusia ya hari ini ya sekarang serius nih belum gak ayo siapa disini anak Allah angkat tangan siapa disini manusia mulai tertip ada yang masih ngotot manusia berani mati nah Yohanes 1 E 12 katakan setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi hak untuk menjadi anak Allah amin orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah orang-orang yang membawa damai mereka adalah anak-anak Allah nah anda mau gak jadi anak Allah atau tetap kekeh jadi manusia yang tetap kekeh jadi manusia ya silahkan jadilah manusia tulen yang penuh dengan kelemahan dan banyak hal yang sangat-sangat buruk itu ya karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah tapi anak-anak Allah itu adalah anak-anak kemuliaan amin nah mau jadi orang mulia atau jadi orang hina mau tetap jadi manusia atau jadi anak Allah Tuhan Yesus walaupun dia Allah dia ngaku aku adalah manusia karena dia ditugaskan oleh Bapaknya untuk menjadi manusia ngerti ya jadi Tuhan Yesus jadi manusia 100% bukan 50% manusia 50% Allah bukan 100% manusia kealahannya di 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 sorga ya kealahannya ditinggal di sorga jadi ketika di bumi itu Yesus 100% manusia sekarang Paulus berkata kalau Yesus bisa menjadi manusia tulen 100% ya sekarang anda pun yang percaya kepada Yesus jadilah anak-anak Allah yang punya pikiran dan perasaan seperti apa yang ada di dalam Kristus jangan pertahankan kemanusiaanmu itu setiap hari anda mulai konvers mulai pengakuan iman katakan siapa bilang saya manusia omong kosong saya adalah anak Allah amin siapa bilang saya manusia omong kosong saya adalah anak Allah ya nah bisa gak ngomong seperti itu secara bisa ngomong dulu untuk diri sendiri kalau perlu ngaduk cermin ngomong sama yang di dalam cermin itu tidak tahukah aku adalah anak Allah aku bukan manusia tapi aku adalah anak Allah ya kalau anda sudah selesai untuk dirimu sendiri dan begitu yakin anda boleh bilang pada mertuamu ya pak ya lah saya bukan manusia saya adalah anak Allah amin ya wah keren ya jadi anak Allah ya jangan bertahan jadi manusia banyak orang kalau sedang jatuh atau mengalami kelemahan kalau ditegur saya bilang ya saya kan masih manusia kembali lagi toleransi ya jadilah anak Allah anda akan bangkit terus maju terus dan bertumbuh terus ke arah dia memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus juga amin nah Tuhan Yesus dikatakan dalam ayat yang ketujuh melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itu namanya ketaatan Kristus bertumbuh lah pada dalam satu level ya enggak dalam satu kondisi pelajarannya cuma satu belajar seperti Yesus itu cuma satu yaitu belajar taat amin sejak kapan manusia tidak taat sejak dengerin omongannya iblis lalu makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu mulai saat itulah manusia itu menjadi manusia pemberontak karena apa mewarisi dari iblis si pemberontak itu ketularan jadi tukang berontak juga nah sekarang anda bergaul dengan Yesus menerima Yesus mendengarkan arahan Yesus nah orang yang mendengar arahan si iblis jadi pemberontak harusnya orang yang mendengar arahan Kristus mereka jadi orang yang nurut dan jadi orang yang taat seperti Kristus taat amin ya belajar taat taat amin nah sekarang lihat Epistus Pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ya Epistus Pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-7 mari kita baca bersama-sama ayat ini Epistus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh anugerah kamu diselamatkan amin nah disini kuncinya adalah yang lihat lain menghidupkan kita bersama dengan Kristus Bapak oleh karena rahmatnya sekarang anda telah dihidupkan bersama dengan Kristus kalau Paulus tadi mengajak kita untuk kita punya pikiran dan perasaan alasannya disini Epistus penulis yang sama Paulus katakan kalian ini sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus amin sekalipun kita pernah atau telah mati oleh karena kesalahan kesalahan kita sekarang baik kris oleh anugerah kamu diselamatkan ayat 6 dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat perhatikan ya dihidupkan bersama Yesus sekarang anda diberi tempat tempat ini adalah posisi ya diberi tempat bersama-sama dengan dia di sorga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah yang melimpah sesuai dengan apa sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus amin dihidupkan sekarang diberi tempat posisi bersama-sama di surga ya nah kalau diberi posisi bersama-sama artinya anda sekarang punya posisi setara setara dengan Kristus nah tentang setara ini nanti akan saya bahas ya pada poin berikutnya ya pasti bapak ibu sudah mulai berpikir wah setara itu artinya apa ya kalau ada sekolah anak saya sekolah di swasta SMA Kristen nah itu sekolah swasta ini biasanya kalau negeri itu kan langsung itu sudah di apa namanya sudah disamakan sudah disamakan nah sudah resmi ujiannya ujian negara gitu nah biasanya kalau sekolah baru itu awalnya kan terdaptar dulu setelah terdaptar diakui setelah diakui baru disamakan nah disamakan itu boleh setara dengan sekolah negeri nah itu loh maksud saya ya levelnya di update ya diangkat levelnya sampai setara dengan Kristus jadi apa yang menjadi haknya Kristus itu juga boleh menjadi hak Anda kenapa posisi itulah yang membuat Anda sekarang punya hak yang sama seperti haknya Kristus itu artinya setara berbahagialah kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang didudukkan bersama-sama dengan Kristus di surga nah surga disini adalah dari kata diambil dari kata heavenly places yaitu tempat-tempat di alam roh ya lah alam roh jadi kita dudukkan di alam roh bersama dengan Yesus artinya walaupun Anda secara fisik masih ada di bumi ini tapi kesadaran rohmu setiap hari Anda bukan orang bumi tapi Anda adalah orang surga amin setara dengan Yesus duduk di sebelah kanan alah Bapak ya nah sekarang ya perhatikan apa untungnya kalau kita setara dengan dia perhatikan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang yang baru dilahirkan baru atau dilahirkan ulang ialah mendudukkannya di sebelah kanan alah Bapak bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya jadi didudukkan diberi posisi dan ini adalah tempat yang paling tinggi gak ada tempat yang lebih tinggi daripada tempat di sebelah kanan alah Bapak ini dan inilah tempat yang diberikan bagi orang-orang yang telah ditebus yang dikasihnya dan yang diangkat untuk menjadi anaknya ya nah tapi setelah itu orang ini harus diajar duduk dia harus juga diajar untuk berjalan bersama dengan dia dan akhirnya diajar berdiri mempertahankan posisi anda terhadap musuh amin jadi kehidupan orang kristiani itu sebenarnya hanya tiga setelah mereka lahir baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pertama adalah duduk apa artinya duduk duduk itu artinya anda bersandar anda ditopang jadi anda tidak memakai menggunakan kekuatanmu sendiri ada yang menopang anda seperti hari ini ya kalau saya khutbah di kerja di belakang wimbar saya berdiri tapi karena di zoom meeting atau di facebook seperti ini saya duduk ya dengan saya duduk begini saya lebih lebih lama bisa bertahan saya bisa 4 jam duduk di sini ya duduk tapi kalau berdiri lumayan juga ya 2 jam gitu 3 jam itu kaki sudah mulai mulai kerasa ya kenapa kaki saya harus menopang badan saya ya nah ya nah tapi kalau duduk begini semua berat badan saya ini ditopang oleh kursi ini itu artinya duduk ketika anda didudukkan bersama dengan Tuhan Yesus dia sekarang menopang hidup anda amin sehingga hidupmu jadi enteng ya hidupmu jadi enteng marilah kepadaku hei kamu sekalian letih lesu dan berbuban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu nah orang-orang yang mengikuti ajaan Yesus ya mendengar general calling ini panggilan umum itu lalu datang kepada Tuhan Yesus bebannya dilepaskan sekarang dia ditopang oleh Yesus itu namanya kris ya itu namanya anugrah itu namanya diselamatkan ketika anda diselamatkan anda pindah sistem anda pindah daerah di daerah yang baru dengan sistem yang baru ini hidupmu jadi enteng kenapa semuanya dijamin dan dikerjakan di dalam Kristus Yesus oleh Bapak kepada kita amin nah tapi saudara jangan terus enak-enak duduk ya banyak orang Kristen ini ikutin iklannya Ligna kalau sudah duduk lupa berdiri berdiri itu enggak kenapa kursinya empuk ya nah keenaan nah sekarang beredar pengajaran yang menekankan posisi duduk dalam kasih karunia Allah ya tapi tak diajar berjalan dan berdiri untuk mempertahankan posisinya terhadap musuh ya ajaran baru ini berkata bahwa yang lain-lain itu tidak perlu tidak usah cukup dengan duduk saja nah kalau konsepnya seperti itu itu namanya bukan sekedar grace tapi dikatakan hyper grace kalau orang tanya sama saya pak bagaimana tentang hyper grace lalu saya bilang ya kalau hyper grace saya enggak suka tapi kalau grace itu hyper saya setuju memang grace itu besar ya grace itu anugerah itu besar grace itu luar biasa amazing ya sehingga kita bilang ya sangat besar anugerahmu memberi aku selamat amin nah anda bisa diselamatkan karena anugerahnya Allah yang besar anugerah itu apa segala sesuatu yang sebenarnya tidak bisa anda peroleh enggak enggak pantas anda nikmati tapi akhirnya anda boleh menikmati tanpa bayar sedikitpun itulah namanya grace amin nah tapi kalau anda hanya menikmati grace ini lalu duduk terus disitu tanpa mengerjakan sesuatu ya nah disinilah yang kelirunya ya sehingga segala sesuatu enggak perlu enggak perlu padahal anda dipanggil di dalam anugerah itu sekarang anda harus mengalami progres progres itu harus dikerjakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar buat apa keselamatan dikerjakan supaya anda naik level atau enggak supaya anda naik level terus naik terus naik terus naik terus itu tidak otomatis ya tidak otomatis ya nah kalau orang hanya duduk nanti digoncang oleh si iblis dia bisa jatuh lagi balik lagi tapi kalau dia mengalami progres naik terus gaya tarik bumi ini tidak membuat anda turun karena apa anda sekarang ada bergerak ya nah anda menuju kepada tujuan yaitu untuk naik ke dalam dia nah tangkap apa yang menjadi kerinduan Allah seperti apa yang kita pelajari tentang presidit nasi itu ya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke 29 ya baca sama-sama Roma 8 ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka mereka juga ditentukannya dari semula ya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak sodara mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya mereka yang dipanggilnya mereka itu juga yang dibenarkannya mereka yang dibenarkannya mereka itu juga yang dimulyakannya amin nah target serupa ini gak bisa hanya duduk ya tapi anda harus juga ngalami progres dalam hidup anda nah sekarang lihat Yehovah demi menembus kita dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah dan rela untuk menjadi serupa manusia dan akhirnya bernama Yesus ya jadi Yesus itu sebenarnya sebutan ketika dia menjadi manusia di muka bumi betul? ketika Gabriel datang kepada Maria berkata hey engkau yang mendapat kasih karunia daripada Allah ya engkau akan mengandung dan anak yang engkau kandung itu nanti beri nama dia Yesus ya sebelumnya nama Yesus gak populer di kalangan perjanjian lama gak ada Yesus itu muncul di perjanjian baru dan itu nama yang diberikan oleh Bapak melalui malaikat Gabriel kepada Maria ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi amin jadi Yehova demi menebus kita dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah dan rela untuk menjadi manusia yang bernama Yesus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi dalam menebus manusia itu dia membayar dosa kita dan menebus manusia itu dari tangannya si iblis dia bayar dosa kita ini dosa itu hutang yang dituntut diklaim oleh si iblis siapa yang bisa bayar hutang hutang dosa gak bisa enak gak tapi semua itu sekarang dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahmu kau terus dosaku dengan nyawamu kau bayar hidupku itu gak ya jadi anda dibayar dengan darah dan nyawanya Tuhan Yesus itu ya untuk anda dikeluarkan dari cengkeraman dari tangan si iblis itu nah setelah anda dikeluarkan dari cengkeraman iblis lalu Tuhan Yesus menyatukan kita dengan rohnya ini untuk memperdamaikan kita dengan bapaknya agar kita nanti diangkat kembali kepada posisi semula menjadi keluarga Allah amin ya jadi ketika orang itu mengalami kelahiran baru Tuhan Yesus pernah cerita kepada Nekodemus ya tentang proses kelahiran memang ayat yang kita pakai untuk melahirkan baru orang itu kan Wahyu 3 E20 lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetok barang siapa mendengar suaraku bukakan pintu lalu aku masuk mendapatkan dia dia bersama-sama dengan aku nah apa artinya bersama-sama dengan aku disini ketika Tuhan Yesus di muka bumi dia ketemu didatengin oleh ahli atau ahli torat ya namanya Nekodemus datang malam-malam karena takut dengan ahli torat yang lainnya ini murid Gamaliel ya udah dokter lah gitu datang kepada Tuhan Yesus lalu tanya bagaimana supaya saya bisa memperoleh kerajaan surga itu Yesus berkata jika kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh kamu tidak akan mendapat tidak akan melihat kerajaan surga jangankan masuk ngintip aja gak bisa kalau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh lah ketika mendengar penyataan Yesus seperti itu Nekodemus berkata gimana aku yang setua ini bisa lahir kembali mamaku juga udah mati ya kalau masih hidup gimana saya masuk ke rahimnya dan keluar lagi Yesus geleng-geleng lah ya mendengar argumen daripada Nekodemus ini dia berkata kamu itu guru kamu itu pengajar Israel masa perkara seperti ini saja kamu gak ngerti darah kelahiran baru itu penting ya nah apa yang mau saya ceritakan disini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang persatuan tadi orang yang menerima Yesus Yesus akan masuk dan Yesus akan bersama-sama makan bersama-sama dengan mereka ada kata bersama-sama ya nah ini sebenarnya persatuan ya lah ketika orang menerima Tuhan Yesus ya dia katakan kepada Nekodemus ini ya lahir baru itu begini loh ya kalau ada ya daging ketemu daging nanti akan lahir daging baru kenapa karena dua daging ini bersatu ya laki perempuan mereka bersatu punya anak seperti itu loh oh ya ngerti 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 nah secara roh juga begitu ya manusia itu punya roh ya dan roh manusia itu labil gampang dipengaruhi ya kalau sudah kalah argumen dia kalah pengaruh misalnya itu roh manusia lalu satu hari roh manusia yang labil ini ketemu dengan roh yang perkasa atau roh yang kuat yaitu rohnya Yesus atau roh Yehova itu ya nah ketika dia percaya Yesus sekarang roh manusia itu menggumpal menyatu dengan roh Yehova sehingga roh manusia yang lemah ini sekarang punya unsur kekuatan karena apa di dalam roh manusia ini sekarang ada unsur roh Allah atau roh Yehova sendiri yang menyatu dengan manusia itu amin nah persatuan inilah yang akan menghasilkan roh yang kuat kenapa roh yang lemah ini selalu di backup oleh roh yang kuat tersebut amin nah itu persatuan dan banyak unsur-unsur yang buruk yang lemah yang jahat dari semua ini nanti dikikis semuanya ya nah semakin hari semakin diperbaharui ya karena apa roh yang kuat ini nanti jauh lebih dominan dibanding rohmu yang lemah tersebut asal roh yang kuat itu diprioritaskan diberi otoritas 100% setiap hari untuk take over dalam hidup Anda ya yang tidak memberikan take over ya otoritas 100% kepada roh itu ya roh itu walaupun kuat dia tidak akan membuat update di dalam kehidupan Anda tapi kalau Anda memberi otoritas setiap hari dia percaya roh itu akan melakukannya di dalam hidup Anda dengan senang hati dan hidupmu akan lebih cepat untuk berubah ya nah jadi ia membayar dosa kita dan menebus manusia dari tangan si iblis lalu menyatukan dengan rohnya demi tujuannya untuk memperdamaikan kita dengan apa ya nah nanti kita diangkat kembali pada posisi yang semula menjadi keluarga Allah atau keluarga Elo Elohim amin nah saudara tetapi lebih lanjut Bapak Surgawi sudah menetapkan dari sejak semula dunia diciptakan ya atau presiditinasi agar yang kembali kepada Bapak itu semua diubah dulu menjadi serupa ya dengan Tuhan Yesus dalam dalam cara berpikir dalam hal karakter dalam hal ketaatan dan kemuliaan sempurna seperti Bapak Surgawi yang sempurna dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah layak menjadi Allah bersama-sama dengan dia karena anda adalah kemuliaan Allah dulu Adam itu Allah Allahnya bumi Allah kecil diberi otoritas karena Adam adalah anaknya Allah betul ya nah karena dia jatuh Adam itu sekarang jadi bekas Allah keturunannya bekas Allah juga orang yang terima Tuhan Yesus sekarang dikembalikan posisinya nanti jadi Allah lagi ya takut ya bilang begitu kok kita bisa jadi Allah gimana Pak keluarga Allah itu isinya anak-anak Allah anda juga Allah tapi bukan untuk disembah bukan posisimu naik setara dengan Tuhan Yesus menjadi anak Allah amin nah sekarang ya hanya harus diperhatikan siapa sebenarnya yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus gak semua orang hanya mereka yang mengasih Allah menjadi orang kristiani orang kristen tidak mengasih Allah tapi tetap mengasih dunia sampai kapanpun hidup gak akan berubah ya mereka yang mengasih Allah dan mereka yang setia mau mendengarnya dan mulai tekun dalam menta hatinya amin ketika anda melakukan pola-pola seperti ini ya anda sebenarnya telah menjadikan ya Yesus sebagai manusia standar amin nah ya anda menjadikan dia menjadi manusia standar jadi sekarang Yehovah yang menjadi Yesus itu telah dijadikan ukuran standar tolak ukur pattern ya agar semua manusia menjadi serupa dengan dia amin nah yang kurang dari dia tapi tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai juruselamat mereka tentu juga boleh selamat sih hanya tidak menuhi standarnya saja ya nanti yang memenuhi standar dan yang tidak memenuhi standar karena dia percaya kepada Yesus dan diselamatkan nanti tempatnya terpisah tentunya itu dalam kerajaan seribu tahun nanti ya dalam kerajaan Yesus ada tempat-tempat terpisah ada tiga golongan ada yang menjadi pengantan Kristus ada yang menjadi tamu undangan ada yang dilempar ke ratap kertak gigi itu bukan neraka itu daerah penyesaan yang ada di kerajaan seribu tahun ya nah jangan sampai anda sudah diselamatkan tapi posisi anda ada di ratap kertak gigi gak enak mulai raih yang paling baik kalau bisa yang terbaik jangan sampai anda hanya terindar dilempar ke ratap kertak gigi saja tapi anda hanya sekedar jadi tamu undangan jadilah pengantin Kristusnya amin nah siapa yang boleh menjadi pengantin Kristus dia yang sudah serupa dengan Kristus yang belum serupa dengan Kristus tidak bakal jadi pengantinnya Kristus ya serupa dengan Kristus artinya dewasa ya yang dewasa boleh nikah ya kalau belum dewasa belum boleh masih di bawah umur ya nah itu bisa berarti tinggal di tempat gelap dan kertak gigi sedang yang tidak percaya dan berdosa akan di luar dibuang ke laut api dari ayat-ayat berikut nampak level yang berbeda bagi mereka yang percaya dan tidak percaya di dalam kerajaan yang akan datang ya coba kita lihat beberapa ayat ini ya untuk menutup akhir ya dari malam hari ini ya beberapa ayat kalau anda tidak sampai targetnya kira-kira anda ada di mana ya Roma 10 ayat 12 sampai 13 mari baca sama-sama sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan jadi ayat ini sebenarnya kita punya Allah yang hatinya sangat murah murah hati asal anda berseru kepada nama Tuhan Tuhan tolong seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu dia garansi anda anda selamat betul enggak berapa orang saya bimbing di ICU detik detik terakhir lalu dia mau percaya Tuhan Yesus selamat enggak selamat karena dia berseru percaya kepada Tuhan Yesus ya masalah selamat karena anda minta tolong kepada Yesus dia selamatkan anda dia tolong anda orang-orang yang diselamatkan itulah namanya Lazarus ditolong oleh Tuhan arti nama Lazarus itu yang ditolong oleh Tuhan yang enggak ditolong oleh Yesus enggak akan selamat amin maka Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau enggak lewat aku jadi harus tolong oleh Yesus baru bisa nyampe kepada Bapak kepada Bapak amin Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai ayat yang ke 8 mari baca sama-sama firmanya lagi kepada aku semuanya telah terjadi akulah alfa dan omega yang awal dan yang akhir orang yang haus akan kubri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan siapa yang menang akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi alahnya dan ia akan menjadi anakku nah Bapak saudara perhatikan ayat yang ke-8 tetapi orang-orang penakut orang-orang yang tidak percaya orang-orang kecil orang-orang pembunuh orang-orang sundal tukang-tukang sihir penyembah penyembah berhala dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang inilah kematian yang kedua ya ada orang-orang nanti ya kena penalti mereka mengalami kematian yang kedua karena dibuang ke lautan yang menyala-nyala kenapa karena ayat yang ke-7 tadi mengatakan siapa yang menang ia akan memperolih semuanya itu hidup kita ini adalah sekarang ditentukan apa yang anda kerjakan anda bisa menang gak kalau anda gak menang ya anda gak punya rewardnya gak punya alasannya untuk mempertahankan bahkan bisa-bisa anda tereliminasi kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada anda yang diberikan dengan cuma-cuma dan gratis itu nah itu bisa terhilang kenapa karena anda anda tidak kerjakan hidup anda kalah terus kalah terus kalah terus anda harus tampil menjadi pemenang makanya Paulus katakan di dalam segala hal kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang karena dia telah mengasihi kita kalau dia mengasihi anda dan anda tidak menang itu keterlaluan dia support anda dia dukung anda dia back up anda lalu anda kalah coba kalau bapak ibu saudara memback up orang ya membantu orang mendukung orang lalu orang yang anda bantu orang yang anda back up yang orang anda dukung itu kalah gitu kira-kira bagaimana perasaan anda sama hatinya Tuhan dia telah curahkan semua energinya untuk mendukung anda tujuannya cuma satu supaya anda muncul tampil sebagai pemenang kalau anda menang anda tidak mengalami kematian yang kedua bahkan anda memperoleh semuanya itu yaitu yang dijanjikan itu amin nah bapak saudara itu merupakan target perjuangan perjuangan dalam setiap kehidupan kita ini ya oke ayat selanjutnya ya nah wahyu 22 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 akulah alfa dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir berbagilah mereka yang membasu jubahnya mereka akan memperoleh hak-hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ya ke dalam kota tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir orang-orang sundal orang-orang pembunuh penyembah-penyembah berhala ya dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar ya nah ada nih ya yang tinggal di luar ya itulah yang disebut ratap dan kerta gigi tadi ayat 19 jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ya wahyu pasal 22 ayat 19 jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab kitab ini ya jadi apa yang sudah dipercayakan menjadi hak jaminan Anda ternyata bisa diambil ya karena apa Anda tak memenuhi kriteriannya ya setelah di tebus nanti nah Bapak Saudara Tuhan Yesus mengingatkan bahwa keadaan nanti banyak orang yang akan menyesal ya dalam hidupnya ini ya kenapa ya coba lihat wahyu pasal 22 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 ya ini tentang kerajaan ya seribu tahun dimana Allah Bapak mengadakan pesta perkawinan kita lihat ya wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 14 ya ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta ia berkata kepadanya hai saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta tetapi orang itu diam saja lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya ikatlah kaki dan tangannya dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi sebab banyak yang dipilih ya sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih nah bapak saudara matrius pasal 22 ini cerita tentang kerajaan seribu tahun ya dimana ketika kerajaan itu sudah mulai digelar dan dimulai dengan perkawinan anak domba nah disitulah ketika sang pemimpin pesta itu mulai mengecek tamu-tamunya ya ternyata ada yang masuk gak pakai baju pesta ya lalu ditanya nih yang gak pakai baju pesta tadi itu hei saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta ya dan akitab ini Tuhan Yesus itu dalam ceritanya dikatakan tetapi orang itu diam saja ya dia tahu salah tapi sudah gak bisa berubah lagi dia diam saja disitu ya nah muncul beberapa pertanyaan Pak dalam kerajaan seribu tahun berarti sudah rapture tapi kenapa masih ada yang gak pakai baju pesta nah Bapak Saudara kita ingat bahwa perumpamaan tentang perjamuan kawin anak domba ini dimulai awalnya ya sang raja itu membuat pesta lalu dia undang tamu-tamu undangan ya tapi tamu-tamu undangan yang pertama itu menolak lalu karena masakan sudah oke semua sudah siap ya dekornya sudah oke semuanya dan raja ini bilang undang orang-orang yang di luar yang di kolong-kolong yang di jalan-jalan curu masuk karena rumahku harus penuh nah itulah yang membuat kenapa ada yang jelonong ke situ gak pakai baju pesta ya kenapa karena itu masa anugrah ya nah undangan yang pertama siapa sebenarnya undangan pertama itu kan untuk orang Yahudi awalnya ya nah karena orang Yahudi tidak menerima Yesus bagi Tuhan akhirnya orang-orang kafir kitalah sekarang undangan yang kedua yang boleh masuk dalam pesta perkawinan anak tumba itu ngerti ya maksudnya nah tentang itu nanti bisa kita bahas dalam sesion akhir jaman khusus tentang akhir jaman ya tentang masalah langit baru bumi baru pesta perkawinan perjaman kawin anak ini nah bagi nasib orang yang tidak mengenakan baju pesta ini akhirnya setelah ditanya dia diem saja karena gak ngerti mesti jawab apa lalu diikat lalu dilempar ke luar tempatnya gelap disitulah tempat ratap dan kertak gigi itu bukan neraka ya itu bagian di kerajaan sebut tahun tapi ada di luar jauh dari terang ya jauh dari terang dan disitu dia nyesal aduh kenapa aduh kenapa jangan sampai anda yang tidak melakukan sesuatu untuk bertumbuh hari ini anda ikut diselamatkan anda ikut rapture nanti tapi disana nanti anda penuh dengan penyesalan tempatmu adalah ratap dan kertaki gigi ya kejar yang terbaik yaitu kalau bisa menjadi pengantin kris kristus ya ayat terakhir malam hari ini ya kalau dengar terakhir langsung melek semuanya ya wah mati setuju ayat 22 sampai ayat yang ke 23 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata ya aku tidak pernah mengenal kamu nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan ya apa itu artinya jahat dari konteks ini ternyata yang dilihat atau dinilai jahat oleh Tuhan adalah apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan yang tidak sesuai dengan keinginan keinginan Allah oleh sebab itu pertumbuhan kita harus sampai pada titik yaitu setara dengan Allah nah tentang setara dengan Allah akan kita lanjutkan besok ya terus ikutin kelas pemuridan online discipleship baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting dan Bapak Ibu Sudara juga bisa mengikuti follow dalam Youtube juga ya ya klik Revival Ruta Ministry jangan lupa subscribe juga disitu supaya Anda bisa mendapatkan info tentang pelajaran-pelajaran berikutnya ya terima kasih Bapak Ibu Sudara untuk kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus memberkati amin ya oke terima kasih